Intro Tersangka kasus pencabulan terhadap Santriwati di Jombang, Jawa Timur, MSAT alias Beki akhirnya menyerahkan diri setelah melalui proses yang alat pada Kamis 7 Juli. Dalam proses penangkapan ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Paul Niko Afinta ikut berperan membojok keluarga pelaku agar mau kooperatif. Dilansir oleh Surya, Irjen Niko Afinta menjelaskan upaya penjemputan paksa dilakukan oleh polisi sejak pukul 8 pagi. Niko mengaku ikut berkomunikasi langsung dengan keluarga Kiai Muhammad Muhtar Muhti di Pondok Kusantren Sidikiyah, Peloso, Jombang. Komunikasi ini dilakukan agar tersangka Muhsubki Azalzani atau MSAT alias Beki bisa menjalani proses hukum. Proses negosiasi berlangsung alat bahkan sempat diwarnai keributan. Butuh 15 jam bagi polisi hingga akhirnya Beki menyerahkan diri pada pukul 11 malam. Niko Afinta ternyata berpengalaman di bidang reserse. Sejak 16 November 2020, ia menjadi Kapolda Jatim menggantikan Irjen Fadil Imran yang dipindah ke Polda Metro Jaya. Niko menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 di Universitas Pajajaran Bidang Hukum. Bersamaan dengan kelulusan program doktoralnya pada 2016, Niko juga lulus dari Sekolah Staff dan Pimpinan Tinggi atau SESPIMTI. Sebelum mengembang tugas sebagai Kapolda Jatim, pria kelahiran 30 April 1971 ini pernah menduduki sejumlah posisi strategis di Polri. Seperti di Reskrimu Polda Metro Jaya, Dirti Pidum Barreskrim Polri hingga Kapolda Kalimantan Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!